Hai guys welcome back kita lagi jalan ke London nih dan mau berbagi informasi sekarang kita mau review mengenai airport Heathrow jalan di London sudah berdiri sejak 1930-an airport Heathrow ini merupakan salah satu airport yang tersibuk dan teramai dikunjungi di dunia ya ini pemandangan ketika kita baru aja landing di airport nya kalau secara sekilas sih lapangan parkirnya enggak terlalu berjauh dengan parkiran di Soekarno-Hatta ya lampu-lampunya sign-sign nya juga cukup mirip yang bedanya bentuk bangunan aja sih tapi kalau untuk luasnya makin mirip kayak Terminal 2 atau Terminal 1 bantuan Soekarno-Hatta ini Oh ya bisa dilihat ini kita sampai kira-kira pukul setengah enam pagi cuma karena sudah mulai masuk musim dingin mataharinya juga munculnya lebih siang jadinya setengah enam masih gelap sekali Hai dan udaranya sekitar 4 derajat celcius Hai nah ini kita masih muter buat mencari ke lokasi parkir untuk pesawatnya panjang ya Oke ini waktu turun masuk ke terminal buat sekelas info buat kamu yang masuk ke terminal hitro ini terminal 2 kedatangan internasional ada free wifi jadi kamu bisa connect secara gratis cukup login dengan isi biodata aja kamu bisa connect bisa kabarin keluarga Indonesia tanpa perlu beli SIM sementara waktu jadi selama kamu di bandara hitro kamu bisa menggunakan wifinya secara gratis iya setelah turun eskalator ini untuk kamu yang mau toilet itu ada di pojokan sebelah kiri yang di sebelah kiri Hai ya kira-kira ini pemandangannya kalau ke kanan itu mengambilan bagasi nah ini kiri toilet terus kalau udah saranku sih mendingan burung-buru ambil bagasi ya karena ini jalan cukup jauh untuk ke pengambilan bagasi dan sering banget diumumin kalau misalnya telat mengambil bagasi nanti bagasi kita akan ditaruh di bagian reclaim jadi langsung di steril kan dari tempat pengambilan bagasi yang muter-muter itu ya kalau untuk daerah sini sih mirip seperti terminal 3 ya Bandar Soekarno-Hatta dia luas dan bangunannya banyak kaca-kacanya kemudian juga ada satu untuk pengambilan bagasi ikuti aja panahnya yang arrival dan bagage claim kalau untuk dilanjut biasakan untuk berdiri eskalator tuh di sebelah kanan jadi sebelah dirinya untuk orang-orang berdiri tidak bisa di atas oke ini udah naik eskalator masih harus jalan lagi dan ikuti terus aja yang tanda kuning yang iya nah disini juga udah mulai ramai orang sebenarnya sebelum kita mengambil bagasi kita harus melewati dulu bagian imigrasi jadi kalau misalnya kita lewat imigrasi kita nggak bisa mengambil bagasi awalnya saya sempat bingung kok langsung ke bagage claim ya nggak lewat imigrasi ternyata tetap harus lewat imigrasi cuma dia nggak ada tulisannya imigrasi dulu baru bagage claim atau mungkin saya yang kurang perhatikan kalau misalnya di Indonesia di sukarah atas pengalaman saya sih biasanya kalau turun itu pelang pertama terlihat itu adalah bagian imigrasi dulu setelah imigrasi ini baru pelang pengambilan bagasi tapi kalau dari tadi turun nggak kelihatan sih nah ini pengambilan bagasinya ada nomor-nomornya sesuai dengan pesawat kamu bisa juga di monitor pesawat kamu luar biasa kaca-kaca begini luar banget di sana dan di luar 3 sukarah atas yang beda udah udah ada dimasukai disini dan aku bisa nyambing sama kata-kata oke guys kembali stay tune terus dan aku nolak untuk review deketnya bye bye